Kita bertemu lagi di tutorial PHP dasar Dan apa yang dibutuhkan saat kita bekerja dengan PHP Di sini kita membutuhkan WAM Server Silahkan Anda pergi ke Google Ketikan WAM Server Kita harus memiliki ini dan kita install di komputer Di sini ada WAM Server Dan saya klik Dan Anda pilih beberapa Di sini ada cara-cara untuk menginstall Dan di sini download WAM Server Dan Anda pilih WAM Server 32bit PHP 5 Di sini ada, Anda bisa mencoba ini Atau Anda bisa memilih beberapa yang dibutuhkan di komputer Anda Jika Anda memakai Windows XP biasanya dia 32bit Anda bisa mendownload yang ini Ini PHP versi 53 dan di sini ada PHP versi 54 Anda silahkan pilih jika Windows Atau jika Windows 7 Anda memakai 64bit Oke, semacam itu Dan Anda membutuhkan lagi yaitu tag editor Di sini saya memakai kontek Anda ketikan kontek di Google Dan silahkan klik di kontek Atau Anda bisa memilih kontek download tadi Dan di sini langsung saja pergi ke download Dan Anda bisa mendownload Di sini ada beberapa versi Anda klik download Dan setelah Anda menginstall di komputer Anda Di WAM Server juga telah Anda install Maka pertama yang perlu dilakukan Adalah mengaktifkan WAM Server Klik dua kali pada WAM Server icon Dan Anda akan mendapatkan semacam ini Saat Anda mengetikan localhost Setelah WAM Server diaktifkan Setelah WAM Server diaktifkan Maka tampilan di web browser Anda Akan tampil semacam ini Dan kedua Anda mengaktifkan kontek Double klik kontek Dan Anda pergi ke sini New Atau Anda pergi ke option Dan di sini ada editor Pastikan bahwa line number itu dicentang Oke Dan setelah itu Anda bisa pergi ke file Save as Dan Anda pastikan berada Semua file PHP Anda harus berada di C Di drive C Dan WAM Dan di dalam WWW Di sini saya mau membuat folder baru Dan saya berikan test Lalu di test Saya buka Lalu saya membuat Test juga di sini Dan PHP Test.php Saya simpan Dan di sini saya mau Menuliskan kode PHP Di awal dan akhir Kodenya semacam ini Dan semua yang berada di dalam sini Adalah kode PHP Dan kita Coba di sini Saya menuliskan sesuatu Oke mungkin semacam ini Dan saya simpan Lalu saya pergi ke WAM Server Dan setelah localhost Saya berikan garis miring Dan saya memberikan test Enter Maka Di folder test Sudah ada isinya Test.php Dan jika saya klik Test.php Maka Sudah ada tulisan semacam ini Oke sekian tutorial pertama Dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!